Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung debat ini, kami telah berusaha sebaik mungkin menyampaikan visi misi dan program kerja kami yang kami yakini akan membawa ke Bupaten Tegal, Lui, Apik. Tentu kami juga mau terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Ibu Toteranda, Umi Asisa, dan Mas Sabi Lela Ardi. Tentu kami berkomitmen untuk melanjutkan program-program beliau. Selain infrastruktur jalan yang merata bebas lubang dan padang, perluasan kesempatan kerja, dan bantuan petani dan layan, dan ada sebuah program-program yang lain yang sifatnya sangat menunjang kesejahteraan. Termasuk adalah bantuan guru, ngaji, madrasa, dan dinia. Dan kami juga kemarin sudah audiensi dengan IGRA, Ikatan Guru Rototul Adfal. Dan kami juga nanti akan memfokuskan kepada bantuan pondok pesantren. Apalagi kita saat ini di bulan Oktober ini adalah momen hari santri. Tentu kewajiban kita untuk mensejahterakan pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Tegal. Tidak kala itu, kita juga nanti guru non-ASN kita perhatikan. Dan juga Ormas Keagamaan, dan juga kemarin kita sudah bincang-bincang dengan kepala desa. Insya Allah kita juga akan meningkatkan anggaran dana desa. Supaya apa? Supaya kesejahteraan RT RW juga terjamin dan meningkat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.